Kaka, apakah kamu akan mengatur agar klan neraka darah tinggal di sini? Hu Chengzi mengikuti Ningki ke kota dan melihat sekeliling. Hanya ada sedikit petani di jalan. Sebagian besar toko tutup. Hanya beberapa pembudidaya di alam daodan dan alam kehidupan abadi yang masih aktif. Penggarap di dunia ini tidak takut dengan sekte setan bahagia yang menindas yang lemah. Itu akan sangat memalukan. Itu seperti bagaimana mereka tidak akan menindas para kultifator di alam pemurnian Ki. Bagaimana menurutmu? Kota ini sangat besar. Belum lagi 200 anggota klan blut abisal raceh, bahkan 20 ribu atau 200 ribu pun bisa muat di sini, bukan? Ningki tersenyum. Para penggarap klan blut abisal jarang berinteraksi dengan manusia. Jika itu masalahnya, kita perlu membuat aturan untuk menahan mereka. Saran Hu Chengzi. Selama aku masih hidup, itu akan menjadi aturan. Ningki terkekeh. Itu benar. Hu Chengzi bergumam. Dua orang di depan, berhenti di situ. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari belakang mereka. Ketika para pembudidaya di dekatnya melihat ini, mereka semua menghentikan langkah mereka dan menunjukkan sedikit kebingungan di wajah mereka. Dalam sekejap mata, lusinan penggarap sekte iblis gembira mengepung Ningki. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Salah satu dari mereka berteriak dingin pada Ningki dan yang lainnya, apakah kamu baru saja datang dari gerbang kota? Iya. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Itu mereka. Beraninya kamu membunuh para penggarap joyos di Mensek. Karena Anda muncul di kota leluhur keluarga Wang, Anda harus menjadi murid keluarga Wang. Membunuh mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pihak lain langsung menekan Ningki dan Hu Cheng. Cahaya dingin melintas di mata Ningki, dan dengan pikiran, kelompok pembudidaya sekte setan gembira, yang terkuat di antaranya hanyalah pencipta tiga kesengsaraan, meledak di tempat. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat pemandangan ini, jejak ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Saat itulah mereka mengalihkan perhatian mereka ke Ningki. Ning, Ningbaixuan. Membunuh Dewa Ningbaixuan telah kembali. Beberapa kultifator mengenali identitas Ningki pada pandangan pertama. Wajah mereka dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Mereka terkejut karena Ningki telah membunuh puluhan penggarap sekte setan gembira begitu dia muncul. Permusuhan ini jelas tidak bisa didamaikan. Mereka senang karena setelah Ningki muncul, pasti akan ada akhir antara kedua pihak. Apakah keluarga Wang akan dimusnahkan atau sekte iblis kegembiraan akan menyerah? Kelompok kultifator biasa tidak lagi terjebak di antara kedua pihak. Orang-orang kita semua sudah mati. Selusin sosok lainnya terbang di udara. Ketika mereka melihat darah dan daging di tanah, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tatapan mereka tertuju pada punggung Ningki dan Hu Chengsi. Ning, Beixuan. Seorang penggarap sekte setan gembira melihat profil samping Ningki dan segera mengenali wajah yang terus muncul di poster buronan. Dia memandang bangsanya sendiri dengan bingung. Apakah kamu yakin dia adalah Ningbeixuan? Saya yakin. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa naik dan melihatnya sendiri. Saya mendengar bahwa kekuatan tempur Ningbeixuan luar biasa. Kita mungkin tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana dengan ini? Cepat dan beritahu semua pembudidaya di sini, termasuk tetua Sugetau. Ayo ikuti dia dulu. Satu demi satu, para penggarap sekte setan gembira bergegas mendekat. Segera, Ningki dan Hu Chengsi diikuti oleh banyak orang. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan Ningki dan menjaga jarak sekitar satu mil. Pada saat Ningki dan Hu Chengsi tiba di gerbang keluarga Wang, sudah ada lebih dari 300 penggarap sekte setan gembira yang mengikuti mereka. Di belakang para penggarap sekte setan gembira ada banyak penggarap nakal yang mendengar berita itu. Banyak kultifator alam karakteristik Dharma yang awalnya berencana mengasingkan diri juga keluar dan melihat ke sisi Ningki dengan bingung. Kaka, orang-orang ini sangat menyebalkan. Kenapa kita tidak menyingkirkan mereka? Hu Chengsi berbalik untuk melihat dan berkata. Tidak perlu terburu-buru. Mata Ningki tiba-tiba bergerak. Pada saat ini, murid keluarga Wang merasakan gerakan di luar dan diam-diam membuka pintu untuk melihatnya. Ketika mereka melihat wajah Ningki, mereka segera membuka pintu dan menatap Ningki dengan heran. Leluhur Patriark Beisuan Mem, ada tamu di ruang tamu. Ningki menganggup ringan. Sekelompok murid keluarga Wang memandang para penggarap sekte setan gembira di belakang Ningki dan Hu Chengsi, lalu menganggup ke arah Ningki. Itu adalah tetua agung dari sekte iblis kegembiraan, Su Getao. Ayo pergi dan lihat. Ningki tersenyum tipis. Segera, para penggarap keluarga Wang menerima berita itu satu demi satu dan bergegas ke sisi Ningki. Para penggarap sekte iblis gembira mengabaikan Ningki dan mengikutinya, membentuk pemandangan yang sedikit aneh. Di satu sisi adalah para penggarap sekte setan gembira, dan di sisi lain adalah para penggarap keluarga Wang dengan ekspresi penuh harapan. Saat keduanya tiba di pintu ruang tamu, mereka mendengar suara Su Getao datang dari dalam. Kalau begitu, ayo kita mulai perang habis-habisan. Kalian para alkemis tidak pandai bertarung. Sekarang kalian adalah satu-satunya kaisar alkimia di sini, ditambah dengan beberapa murid di belakangmu dan sampah keluarga Wang, setengah hari sudah cukup untuk membunuh. Kamu tiga kali. Su Getao, kamu telah meremehkan aliansi alkemis. Urusan adikku adalah urusannya sendiri. Tidak peduli apa, itu tidak akan melibatkan keluarga Wang. Jika kamu berencana untuk melampiaskan kemarahanmu pada keluarga Wang, maka itu akan menjadi sebuah perang habis-habisan dengan alkemis alliance. Saya bisa menghentikan ramuan dari Joyful Demon Sec kapan saja, di mana saja. Suara kaisar alkimia bodi terdengar pelan. Hentikan obat mujarab itu, tentu, tapi ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Elixir Emperor Raging Flame telah bekerja sama dengan Joyful Demon Sec dan menandatangani kontrak baru. Dalam sepuluh ribu tahun ke depan, semua ramuan dari sekte iblis kegembiraan akan dipasok olehnya. Su Getao tersenyum tipis. Mendengar ini, ekspresi Ningki menjadi dingin dan dia langsung berjalan ke ruang resepsi. Semua orang merasakan ada seseorang yang masuk dan segera melihat ke arah pintu. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Ningki, Wang Zhong dan yang lainnya terkejut. Mereka tanpa sadar berdiri dari kursi mereka dan dengan hormat memberi hormat pada Ningki. Salam, leluhur Beisuan. Adik laki-laki, kamu akhirnya kembali. Kaisar alkimia bodi memandang Ningki dengan senyum tipis dan menghela nafas lega. Senbai dan orang lain di belakangnya juga sangat gembira. Kembalinya Ningki berarti ada peluang untuk membalikkan keadaan. Paling-paling, mereka akan mengembalikan Joyful Demon Labu ke Joyful Demon Sovereign dan meminta maaf. Mereka percaya bahwa dengan wajah Alchemist Alliance, Joyful Demon Sovereign tidak akan terlalu keras kepala tentang hal itu. Leluhur Patriarch Beisuan. Suosh, suosh, suosh. Para penggarap Joyful Demon Sek semuanya memandang Ningki. Su Getao mengamati Ningki dan mencibir. Ning Beisuan, kamu akhirnya mau keluar. Pasti sulit bersembunyi selama ini, kan? Sepertinya aku pernah mendengar bahwa kamu ingin berperang habis-habisan denganku. Ningki memandang Su Getao dengan acuh-ta'acuh. Karena kamu sudah kembali, tidak perlu perang habis-habisan. Menekanmu sendirian sudah cukup. Su Getao tersenyum. Aku akan meninggalkan satu orang untuk menyampaikan pesan. Yang lain, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. 1822 Entah itu orang-orang di ruang resepsi atau para penggarap yang berdiri di luar, mereka semua sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Ningki. Ning Beisuan tidak hanya menyatakan perang terhadap Sekte Iblis Gembira, tapi dia juga melarang yang lain pergi. Adik laki-laki, lihat. Pil Emperor Bodhi ingin membujuk Ningki, tapi telinganya sedikit bergerak. Dia menatap Ningki dengan kaget, dan sedikit kecurigaan melintas di matanya. Klan Wang Mu ingin mendeklarasikan perang terhadap Sekte Iblis Gembira. Selain orang yang mengirim pesan, tidak ada orang lain yang bisa keluar. Hehehe. Su Getao memandang Ningki dengan mengejek. 12 bawahan yang dibawanya mencibir dan melihat tempat-tempat vital Ningki. Wang Yan ragu-ragu sejenak dan menggerakkan bibirnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika dia melihat sedikit rasa dingin di wajah Ningki, dia menelan kembali kata-katanya ke dalam perutnya. Adapun Wang Zhong dan Wang Tong, mereka tertegun sejenak sebelum bereaksi. Mereka saling memandang dan melihat sedikit kegembiraan di mata satu sama lain. Mereka yang tidak mengenal Ningki akan berpikir bahwa dia sombong, tetapi mereka sangat mengenal Ningki. Ketika para pencipta datang ke klan Wang untuk membalas dendam, mereka juga berpikir bahwa Ningki bukan tandingan mereka. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Semuanya digantung di pilar malu agar semua orang dapat melihatnya. Mereka merasa bahwa Ningki tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakini. Karena dia mengatakan dia ingin menyatakan perang terhadap Sekte Iblis Gembira, dia akan melakukannya. Jejak niat bertarung muncul di mata Wang Zhong. Dia tidak bisa menahannya lagi. Saya mendengar bahwa Sekte Iblis Gembira memiliki empat pencipta delapan kesengsaraan yang disebut Tetua Agung. Anda seharusnya berada di peringkat terakhir di antara keempatnya, bukan? Ningki memandang Zhu Getao dengan mengejek. Apa yang kamu coba katakan? Ekspresi Zhu Getao berubah. Dia benci jika orang-orang bercanda tentang hal itu. Bahkan teman-temannya di generasi yang sama pun mengetahuinya. Ketika kedua belas pembudidaya yang berdiri di belakangnya mendengar kata-kata Ningki, mereka siap menyerang. Niat membunuh mereka perlahan memenuhi Aula. Aku ingin memberitahumu kabar baik. Saat ini, kamu mungkin adalah Tetua Agung peringkat pertama. Ningki tersenyum. Apa? Zhu Getao terkejut dan mengerutkan ke Ning. Apa maksudmu? Karena tiga lainnya dibunuh olehku. Ningki tersenyum. Hai. Ketika para penggarap di luar Aula mendengar ini, mereka tersentak tak percaya. Ningki begitu kuat sehingga dia membunuh tiga Tetua Agung Sekte Iblis gembira lainnya. Jika kakak muda tidak berbohong kepada Zhu Getao, maka kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat seperti itu. Orang tua Hanjian itu bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Pil Emperor Subhuti menatap kosong ke arah Ningki. Di belakangnya, Sen Bai dan yang lainnya juga tercengang, sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Mereka adalah ahli penciptaan, jadi mereka secara alami tahu betapa menakutkannya metode ahli penciptaan delapan kesengsaraan. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, budidaya Ningki telah meningkat ke tingkat seperti itu. Sulit dipercaya. Lelucon yang luar biasa. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh Tetua Agung dari Sekte Iblis kegembiraanku? Zhu Getao memandang Ningki dengan mengejek, tidak mempercayai kata-katanya sama sekali. Pada saat ini, salah satu bawahan di belakangnya mengajukan diri, Tetua Agung, jangan buang-buang kata-kata lagi dengan anak ini. Mari kita tekan dia dan dapatkan Labu Ajaib yang menyenangkan terlebih dahulu. Iya. Zhu Getao menganggup dan pandangannya tertuju pada Ningki, Apakah kamu akan mengeluarkannya sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Labu Ajaib yang menyenangkan, ada di sini, datang dan ambillah. Ningki tersenyum, dan Labu Ajaib yang menyenangkan muncul di telapak tangannya. Melihat ini, ekspresi Zhu Getao dan yang lainnya berubah, Dan mereka memandang Labu Ajaib yang menyenangkan dengan penuh semangat. Ini adalah artefak suci dari Joyful Demon Sec, Artefak spiritual kelas tertinggi yang digunakan oleh Lord Demon Deity mereka. Apa, Anda tidak berani mengambilnya, kalau begitu aku akan menyimpannya. Ningki tersenyum, dan dengan membalikkan telapak tangannya, Labu Ajaib yang menyenangkan menghilang lagi. Melihat ini, mata Zhu Getao bersinar dengan cahaya dingin, Dan dia mendengus, pergilah, tekan dia untukku, hidup atau mati. Aura menakutkan datang dari dua belas kultifator di belakang Zhu Getao. Masing-masing dari mereka adalah pencipta enam kesengsaraan, Eksistensi tingkat Raja Abadi, dan tulang punggung sekte setan gembira. Mereka telah menyelidiki latar belakang Ningki, Dan mereka percaya bahwa dia hanya bisa menangani lima enam pencipta kesengsaraan Pada saat yang bersamaan. Dengan dua belas dari mereka bekerja bersama, Dia pasti bukan tandingannya. Kamu ingin bersaing dalam jumlah? Kalau begitu mari kita bersaing. Ningki tersenyum, dan sambil berpikir, Sesosok muncul di sampingnya. Ning Senior Si Wuming, yang awalnya tinggal di domain penciptaan, Tiba-tiba ditarik keluar oleh Ningki, Dan dia tampak sedikit bingung. Tunggu. Zhu Getao menghentikan bawahannya, Dan memandang Si Wuming dengan kaget, Kamu adalah seorang kultifator klan neraka darah. Pencipta enam kesengsaraan. Ini adalah rumah baru yang kutemukan untuk klan neraka darahmu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Dibandingkan dengan sembilan daerah terpencil yang besar, Tempat ini lebih cocok untuk kamu tanam. Ningki tersenyum. Terima kasih banyak, Senior Ning. Dia Wuming dengan cepat berterima kasih. Jadi, Anda telah bergabung dengan para penggarap klan neraka darah. Tapi apakah menurut Anda jurang darah enam kesengsaraan saja bisa membuatku takut? Bahkan jika Patriark mereka datang secara pribadi, Sekte Setan Gembira saya tidak takut. Zhu Getao memandang Ningki dengan sedikit ejekan, Dan tatapannya tertuju pada Si Wuming, Tuan, apakah Anda tahu siapa orang ini? Dia adalah penjahat yang dicari di Sekte Iblis Kegembiraanku. Kamu berdiri bersamanya sama dengan melawan Sekte Iblis Kegembiraanku. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Sekte Setan yang menyenangkan. Si Wuming melirik Zhu Getao dengan ekspresi yang sedikit aneh. Dia tahu bahwa Ningki memiliki dendam dengan Sekte Iblis Kegembiraan. Bagaimanapun, Sekte Iblis Kegembiraan dimusnahkan oleh Ningki sendirian. Jika sebelumnya, dia pasti tidak akan menyinggung Sekte Iblis Kegembiraan demi Ningki. Tapi dia secara pribadi telah menyaksikan bagaimana Ningki dengan mudah menekan Raja Ular. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Bahkan Yang Mulia Iblis yang suka cita mungkin tidak bisa menandinginya. Hanya jurang darah enam kesengsaraan. He he, Zhu Getao, saya sudah bilang, Saya akan bersaing dengan Anda hari ini jika Anda ingin bersaing dengan lebih banyak orang. Apa yang terburu-buru? Ningki terkekeh. Kemudian, siluet muncul dari udara tipis di belakangnya. Semua orang terkejut pada awalnya, Lalu mereka semua menghirup udara dingin. Bahkan ekspresi dan Kaisar Putih pun berubah. Zhu Getao tidak bisa lagi tenang karena dia bisa merasakan beberapa aura Yang mirip dengan miliknya dari siluet itu. Boneka darah delapan kesengsaraan. Bagaimana ini mungkin? Tuan muda Ning, ini rumah baru klan neraka darah kita. 1823 Itu benar. Ini adalah kota leluhur keluarga Wang di wilayah abadi sejati mistik. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Yang Mulia Sile tertegun sejenak. Lalu, senyum melintas di matanya saat dia mengangguk ke arah Ningki. Ini adalah para penggarap klan Blut Abyssal. Pil Emperor Bodi melirik Yang Mulia Sile dan yang lainnya dengan tatapan aneh. Dia terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakak mudanya akan membawa seluruh klan neraka darah ke sini. Ada lebih dari 200 penggarap klan Blut Abyssal di sini. Meski tidak semuanya ada di sini, setidaknya sebagian besar ada di sini. Terlebih lagi, Aura Sile membuatnya merasa tertekan, bahkan lebih tertekan dibandingkan saat menghadapi Joyful Demon Supremacy. Wang Yan dan yang lainnya merasa bahwa Aura para penggarap klan neraka darah ini bahkan lebih kuat daripada Aura Sugetau. Mereka langsung tersenyum dan menghela nafas lega. Mereka mengira ini adalah kartu Truth Ningki. Sekelompok penggarap sekte setan gembira yang dengan hati-hati mengamati situasi di dalam istana saling bertukar pandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing. Sugetau, menurutmu bawahanmu lebih kuat atau teman klan Blut Abyssal ku lebih kuat? Tatapan Ningki tertuju pada Sugetau dan berkata sambil tersenyum tipis. Mata Sugetau berkilat ketakutan. Dia menyesuaikan mentalitasnya dan memaksakan senyuman, saya tidak menyangka saudara Ning memiliki hubungan yang begitu dalam dengan klan neraka darah. Ini pasti yang mulia Sile dari klan neraka darah, bukan? Aku sudah lama mendengar namamu. Hari ini, saya akhirnya mendapat kehormatan untuk bertemu yang mulia Sile. Saudara Ning, jangan panggil aku terlalu dekat. Ningki tersenyum tipis, aku akan memberimu kesempatan. Katakan padaku, siapa yang akan kamu kirimi pesan itu? Pilih satu orang dalam sepuluh nafas. Setelah sepuluh nafas, kalian semua akan mati bersama. Tidak ada seorang pun yang mengirim pesan. Ngomong-ngomong, kamu tidak bisa memilih sendiri. Anda. Sugetau terkejut. Dia mengira Ningki hanya menggertak. Sekarang yang mulia piton dari klan iblis bersurai darah ada di sini, semua penggarap dari sekte iblis yang menyenangkan, termasuk dia, akan mati di sini jika pihak lain benar-benar bergerak. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Lima nafas tersisa. Ningki tersenyum. Yang mulia ular kegembiraan, saya adalah tetua agung dari sekte setan kegembiraan, Sugetau. Anak ini mencuri labu setan kegembiraan dari yang mulia setan kegembiraan dan merupakan penjahat yang dicari di sekte saya. Saya berharap yang mulia ular kegembiraan tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Sugetau memandang Sile dan berkata dengan tulus. Tuan muda Ning, karena klan boneka darah saya ingin tinggal di sini, jangan ragu untuk memberitahu kami jika Anda membutuhkan bantuan kami. Supreme Piton mengabaikan Sugetau dan malah memandang Ningki. Wajahnya berkedut. Ningki tahu bahwa dia ingin tersenyum, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan senyuman dengan benar. Jika seseorang tidak mengenal ekspresinya, mereka tidak hanya tidak akan tahu bahwa dia sedang tersenyum, mereka bahkan akan merasa ketakutan. Yang mulia ular, kalau begitu aku tidak akan sopan. Bunuh semua penggarap sekte iblis gembira di luar. Juga, kirim seseorang untuk melihat apakah ada yang selamat dari sekte iblis gembira di kota leluhur keluarga Wang. Karena kita sudah pergi berperang, tidak ada alasan untuk mengampuni nyawa mereka, kan? Ningki tertawa. N. Yang mulia ular menganggup pelan dan menatap si Yansin. Si Yansin dan yang lainnya segera memahami dan memimpin sejumlah besar penggarap klan boneka darah keluar dari ruang tamu. Tidak lama kemudian, serangkaian lolongan menyedihkan terdengar dari luar. Jejak bau darah melayang ke ruang tamu di bawah angin sepoi-sepoi. Wajah Sugetau dan kedua belas bawahannya langsung menjadi pucat. Raungan menyedihkan itu berlangsung kurang dari 10 menit sebelum meredah. Klan boneka darahmu benar-benar ingin memulai perang dengan sekte iblis gembiraku. Sugetau berkata dengan marah. Apa yang harus aku katakan agar kamu mengerti? Akulah yang ingin memulai perang dengan sekte iblis gembiramu. Jika menurutmu aku tidak cukup kuat, bawalah sekteku, kuil dewa perang. Ningki tersenyum tipis. Lencana giyok muncul di tangannya. Itu adalah lencana master sektanya. Meskipun gerbang gunung kuil dewa perang telah dihancurkan, lencana-nya masih ada. Setiap murid kuil dewa perang memiliki lencana yang mewakili identitas mereka. Pada saat ini, ki abadi Ningki melonjak ke dalam lencana. Sinar cahaya putih segera melesat dari lencana ke langit, ke awan, dan menyatu dengan langit. Pada saat yang sama, para murid kuil dewa perang yang tersebar di seluruh tempat gemetar dan mengeluarkan lencana giyok dari tubuh mereka. Lencana giyok itu samar-samar memancarkan cahaya putih. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah alam abadi mistik sejati. Saat ini, mereka hanya bisa merasakan ada seseorang yang memanggil mereka. Master Sekte telah kembali. Kemuliaan kuil dewa perang kita akan segera bangkit kembali. Kami sudah menunggu lama, hari ini akhirnya tiba. Sosok-sosok melonjak ke langit dan terbang menuju tujuan yang sama. Sepuluh napas telah berlalu. Saya akan membantu Anda memilih satu. Ningki menyimpan lencana pemimpin Sekte dan tersenyum. Sesaat kemudian, sosoknya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan Zuge Tao. Wajah Zuge Tao dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, tinju Ningki mendarat di kepalanya. Bang! Tubuh Zuge Tao tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan darahnya menguap bahkan sebelum bisa mendarat di tanah. Ningki tidak menggunakan api abadi apapun, tetapi Zuge Tao tampaknya telah terbakar ratusan kali oleh api yang lebih kuat dari api abadi. Di depan semua orang, dia berubah menjadi abu. Penatua yang hebat. Kedua belas bawahan yang dia bawa berseru kaget. Kemudian, pandangan mereka menjadi hitam. Meledak, meledak, meledak. Ningki membunuh satu orang dengan satu pukulan. Dalam sekejap mata, sebelas dari dua belas pembudidaya meledak di tempat. Bahkan mayat mereka pun tidak tertinggal. Hanya satu kultifator yang tersisa berdiri di tempat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia memandang Ningki dengan ketakutan yang tak tertandingi. Rasa dingin muncul dari telapak kakinya dan langsung menuju ke atas kepalanya, menyebabkan dia menggigil. Pergi dan beritahu Joyos Demon Exalt bahwa aku mengatakannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan berperang dengan Joyos Demon Sek. Di masa depan, kita tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para penggarap Joyos Demon Sek sampai kedua belah pihak musnah. Keluar. Ningki menepuk wajah kultifator itu dan berkata dengan tenang. Ningki mengerutkan kening ketika dia tidak melihat reaksi. Apakah kamu mengerti? Ya saya mengerti. Kultifator itu bergidik dan dengan cepat mengangguk. Kalau begitu enyahlah. Ningki tersenyum. Ya. Wangyan dan yang lainnya baru sadar ketika mereka melihat penggarap Sekte Setan Gembira melarikan diri. Mereka melihat jejak di tanah dengan tidak percaya. Abunya berasal dari pencipta yang kuat beberapa saat yang lalu. Namun dalam sekejap, mereka menjadi seperti itu. Bahkan tidak ada mayat utuh yang tersisa. Saudara Ning. Sangat kuat. Adik laki-laki, apakah kamu menelan harta surgawi langka yang hanya muncul sekali dalam sejuta tahun? Kalau tidak, bagaimana kultifasimu bisa mencapai tingkat seperti itu? Hari ini, bisakah kakak senior menahan pukulan darimu? Raja Alkimia Bodhi menghela nafas. Kakak senior, apakah kamu percaya padaku jika aku bilang aku menelan dewa? Ningki bercanda. Pil Emperor Putih dan Soverein Sile memperlihatkan ekspresi kontemplasi. Dengan kinerja Ningki saat ini, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai apapun yang dia katakan. Jika dia tidak melahap makhluk abadi, bagaimana kekuatan tempur Ningki bisa begitu menakutkan? Meskipun Sile Supreme Piton tidak pernah mengungkapkan pemikiran ini, dia telah menebak batas kecakapan pertempuran Ningki dari waktu ke waktu. Dengan budidaya pencipta tujuh kesengsaraan, dia sudah memiliki kecakapan bertarung untuk membunuh pencipta sembilan kesengsaraan. Jika dia berhasil menembus pencipta sembilan kesengsaraan di masa depan, kekuatan macam apa yang akan dia miliki? Kalau tidak, yang mulia ular musik dia tidak akan mengikuti Ningki ke kota leluhur keluarga Wang dengan mudah. Sejak dia mengetahui hal ini sejak awal, ditambah dengan ancaman dari kemuliaan Yuan Gu Surgawi, yang mulia ular musikal dia telah berpikir untuk membentuk aliansi dengan Ningki. Kalian benar-benar percaya? Ningki cemberut. Bagaimana lagi kamu bisa menjelaskannya? Raja Alkimia Bodhi menyipitkan matanya. Anggap saja aku menelan dewa. Tapi kakak senior, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Ningki tersenyum. Nak, kamu tahu aku akan datang ke keluarga Wang. Semuanya sesuai perhitunganmu, kan? Raja Alkimia Bodhi memutar matanya. Beraninya aku membuat rencana melawanmu. Ningki terkekeh. Patriark Beisuan, apakah kita benar-benar akan berperang dengan Sekte Iblis Gembira? Wang Zong bertanya dengan penuh semangat. Apakah kamu bercanda, tapi kultifasimu terlalu lemah? Jangan mengadili kematian. Ketika para penggarap Sekte Setan Gembira tiba, ingatlah untuk menemukan seseorang yang dapat Anda kalahkan. Ningki tersenyum. Nama panggilan Wang Zong adalah Pembunuh Naga Fajra. Julukan ini diberikan bukan tanpa alasan. Meskipun dia sangat menghormati Ningki, di mata para kultifator dari dunia luar, Wang Zong adalah eksistensi dengan hati yang sangat pembunuh. Kemudian, Ningki membagi setengah kota leluhur keluarga Wang sebagai tempat peristirahatan perlombaan boneka darah. Yang mulia piton sangat puas dengan ini, karena dia bisa melihat ketulusan Ningki. Para penggarap suku Blut Abyssal sangat berterus terang. Mereka tidak hanya memusnahkan para penggarap Sekte Iblis Gembira yang bersembunyi di kota leluhur Klan Wang, mereka juga menyapu seluruh alam abadi sejati misterius dan bahkan daratan Azure Dragon. Mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk melenyapkan Sekte Iblis Gembira dan Sekte Afiliasinya. Hanya sedikit yang beruntung berhasil melarikan diri kembali ke Benua Tengah. Ketika para penggarap alam abadi mistik-mistik melihat Master Penciptaan dibunuh satu per satu, mereka terkejut dan dengan panik mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Tidak lama kemudian, berita bahwa Ningki telah kembali ke alam abadi mistik yang sejati menyebar ke seluruh benua Azure Dragon seperti wabah. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari bahwa para ahli yang tiba-tiba muncul pasti dibawa kembali oleh Ningki. Jalanan di kota leluhur Klan Wang dipenuhi orang. Kadang-kadang, mereka melihat seorang penggarap suku neraka darah lewat, dan penggarap lainnya akan menyambut mereka dengan hormat. Mereka tahu bahwa banyak penggarap dari Sekte Iblis Gembira telah mati di tangan para penggarap yang dibawa kembali oleh Ningki. Di gerbang keluarga Wang, Lai Kong dan Yang Mulia Blackwater, yang sengaja disembunyikan oleh para murid keluarga Wang sebelumnya, dibawa keluar sekali lagi. Sebagai penjaga gerbang, mereka berjongkok di kedua sisi gerbang. Mata keduanya tidak lagi jernih, berlumuran darah tipis. Ini adalah akibat dari menanggung penghinaan selama bertahun-tahun. Eh, dua hal ini sedikit menarik. Sepasang suami istri yang sering bepergian berdiri di gerbang utama Klan Wang. Pria itu sedikit gemuk, dan wanita itu anggun. Pada saat ini, Pria gemuk itu sedang menatap Lai Kong dan Yang Mulia Blackwater dengan penuh minat. Apakah kamu anjing atau manusia? Apakah Anda tahu cara berbicara? Kata pria gendut itu sambil menyentuh kepala Lai Kong. Mengaum. Lai Kong meraum dan memamerkan giginya pada pria gendut itu. Bulu anjing di tubuhnya berdiri, dan dia terlihat cukup mengesankan pada pandangan pertama. Kamu berani membentakku. Pria gendut itu melompat ketakutan. Lalu, dia menamparkan kepala Lai Kong. Lai Kong langsung terjatuh ke tanah, kepalanya berdarah. Alkemis Blackwater, yang hendak mengaum beberapa kali lagi, segera bersembunyi di pojok sambil merengek. Baiklah, berhentilah bermain. Kedua monster ini mungkin dibesarkan oleh Master Sekte. Jika kamu membunuh mereka, bukankah Master Sekte akan memukulmu sampai mati? Wanita itu tersenyum. Apa yang diperdebatkan kedua penjaga gerbang itu? Gerbang utama perlahan terbuka, dan seorang murid Klan Wang keluar. Melihat keadaan Lai Kong yang menyedihkan, dia langsung menatap pasangan itu dengan waspada. Siapa kamu? Apakah Anda kultifator dari Sekte Setan Gembira? Adik kecil, kamu salah paham. Kami bukan penggarap Sekte Iblis Gembira. Kami dari Aula Dewa Perang. Master Sekte ada di sini, kan? Cepat beritahu dia bahwa saya, Duan Yingjun, telah datang. Pria gendut itu berkata sambil tersenyum. Duan Yingjun. Murid Wang Klan belum pernah mendengar nama ini, dia juga belum pernah mendengar tentang War God Hall. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, Ayo, ayo, ayo. Ini adalah rumah besar Klan Wang. Tidak ada Aula Dewa Perang. Jika kamu tidak pergi, aku akan langsung membunuhmu. Siapa yang mengatakan itu? Saya dengan jelas merasakan bahwa Ketua Sekte ada di sini. Apakah Anda sengaja mempersulit saya? Hati-hati, atau aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Dengan tubuh kecilmu, aku bisa membunuh 10 ribu orang dengan satu tamparan. Duan Yingjun berkata dengan marah. Jejak samar aura pencipta bocor. Melihat ini, mata murid Klan Wang memancarkan sedikit ketakutan dan dia membanting gerbang utama hingga tertutup. Tidak bisakah kamu berbicara dengan benar? Duan Fei Fei memandang Duan Yingjun dengan senyum pahit. Aku sudah berbicara baik padamu. Duan Yingjun hanya merasa dianiaya. Haha, kamu menyebut ini bagus. Tawa keras terdengar dari belakang mereka. Keduanya berbalik dan langsung gembira. Hallmaster Dongfang, Elder Meng, Elder Li, kalian semua di sini. Di belakang keduanya berdiri sekelompok besar pembudidaya dengan aura berbeda. Separuh dari mereka berada di alam penciptaan, sedangkan sisanya berada pada tahap awal menuju puncak alam transendensi. Dongfang Haoji, Li Mingye, Meng Qingling, Li Mochou, murid-murid Mingki, dan putri-putri Dongfang Haoji dan Dongfang Yuluo semuanya ada di sini. Ada ratusan orang. Ratusan orang berkumpul sungguh menarik perhatian. Dan banyak pembudidaya di sekitar memusatkan perhatian mereka pada mereka dan diam-diam menebak asal-muasal Dongfang Haoji dan yang lainnya. Mungkinkah sekte setan gembira ada di sini untuk membalas dendam? Itu mungkin saja. Sepertinya akan ada pertempuran sengit lagi hari ini. Haruskah kita keluar kota dan bersembunyi dulu? Tentu saja. Ayo pergi bersama. 1825 Saudara Wu Ming, mereka berdua datang untuk mencari masalah. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang? Oh tidak? Itu pasti para penggarap sekte iblis gembira. Saya akan pergi dan memberi tahu mereka. Saudara Wu Ming, tahan mereka. Melihat begitu banyak orang di pintu masuk, murid keluarga Wang berbalik dan berlari, meninggalkan si Wu Ming dan para penggarap klan blut abisal lainnya. Dia Wu Ming melirik ke arah Dongfang Haoji dan yang lainnya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Di antara kelompok orang ini, yang terkuat hanyalah pencipta tiga kesengsaraan, sedangkan yang terlemah hanyalah seorang penggarap alam transendensi awal. Selain itu, aura mereka sangat berbeda dari para penggarap Joyos Dimensek. Mereka pastinya bukan dari Joyos Dimensek, siapa kamu? Tatapan si Wu Ming tertuju pada Li Mo Chou saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Li Mo Chou adalah pencipta tiga kesengsaraan. Lihat dirimu. Kamu bukan manusia, kan? Duan Ying Jun melihat penampilan si Wu Ming dan tanpa sadar bertanya. Si Wu Ming merasa kata-kata Duan Ying Jun mengejeknya dan kemarahan melintas di matanya. Dia mendengus dingin dan Duan Ying Jun terhuyung mundur beberapa langkah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Duan Fei-Fei dengan cepat bergegas maju untuk mendukungnya, kemarahan muncul di matanya saat dia menatap si Wu Ming. Ledakan. Dongfang Hao Ji dan yang lainnya maju selangkah dan dengan dingin menatap si Wu Ming. Para penggarap Aula Dewa Perang terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mengabaikan fakta bahwa Duan Ying Jun telah terluka. Kenapa semua orang begitu marah? Bei Suan seharusnya ada di sini. Berhentilah berdebat dan mari kita bicarakan semuanya. Kakek Buyut Ning diikuti oleh junior keluarga Ning saat dia berjalan dari belakang. Setelah melihat ini, para penggarap kuil Dewa Perang menyerah, dan tak lama kemudian, dia tiba di samping Dongfang Hao Ji dan yang lainnya. Auranya jauh lebih lemah dibandingkan dengan Dongfang Hao Ji dan yang lainnya, tapi dia masih seorang kultifator alam transendensi. Dia berada setengah langkah lagi dari penyelesaian hebat alam transendensi. Dongfang Hao Ji dan yang lainnya memandangnya dengan sedikit rasa hormat. Adik laki-laki, apakah cucuku Bei Suan ada di sini? Kakek Buyut Ning tersenyum pada Si Wu Ming. Bei Suan. Mungkinkah? Ekspresi Si Wu Ming sedikit berubah saat dia memandang Yang Mulia Ning dengan tidak percaya. Nenek Moyang, itu mereka. Us apapun penggarap keluarga Wang yang tak terhitung jumlahnya tiba. Murid keluarga Wang yang telah membuka pintu sebelumnya berdiri di samping Fei Yuting dan Wang Lin dan menunjuk ke arah Duan Ying Jun dan yang lainnya. Kamu sepertinya bukan berasal dari Sekte Iblis Gembira. Bolehkah aku tahu kenapa kamu ada di sini? Wang Lin sedikit mengernyit dan samar-samar menatap murid keluarga Wang. Dia bahkan tidak tahu apakah orang ini ada di sini untuk membalas dendam, namun dia membuat banyak keributan. Sepertinya para junior ini harus mencari kesempatan untuk melatih mereka dengan benar. Senior, bolehkah saya tahu jika cucu saya Ning Bei Suan ada di sini? Tuan-tuan Ning tersenyum. Cucu, Ning Bei Suan. Fei Yuting dan Wang Lin terkejut. Ketika para penggarap keluarga Wang mendengar ini, mereka juga terkejut, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Kakek dan nenek Ning Ki ada di sini, jadi siapa lelaki tua yang berani berpura-pura menjadi kakek leluhur mendalam utara mereka? Melihat kultifasinya, dia tampaknya hanya berada di alam karakteristik Dharma tahap akhir. Dia terlalu berani. Dia telah melihat orang-orang mencoba mengjilat kerabat mereka, tetapi dia belum pernah melihat seseorang mencoba mengjilat mereka seperti ini. Bei Suan adalah cucuku yang penurut. Dari mana asalmu? Fei Yuting mengerutkan ke Ning. Jadi kalian berdua adalah. Mata tuan-tuan Ning sedikit berbinar. Dia yakin Ning Ki ada di sini. Tiba-tiba, dua sosok menerobos udara dan mendarat di samping tuan-tuan Ning. Tuan-tua. Uar kecil dan Zuo Linger terkejut. Orang suci langit dingin dan wanita lainnya mengikuti dan mendarat di depan tuan-tuan Ning sambil tersenyum. Hahaha, kalian berdua anak kecil, di mana tuan muda keluar gamu? Tuan-tuan Ning tertawa terbahak-bahak. Tuan muda sedang berkultifasi dengan pintu tertutup. Dia akan keluar dalam satu atau dua hari. Uar kecil tersenyum. Kemudian matanya menyapu area tersebut dan melihat Dagozi. Dia sangat terkejut. Kakak laki-laki. Adik, kultifasimu sepertinya. Jauh lebih kuat. Dagozi berjalan di depan Uar kecil sambil menghela nafas. Dia sekarang adalah seorang pencipta. Linger juga. Kita tidak bisa mengejar bakat mereka. Hanya guru yang bisa. Kata Niu Da Zhuang. Dongfang Hauji, Meng Qingling, Zhang Long, Zhao Hu, dan orang-orang di Kuil Dewa Perang mengangguk setuju. Setelah mengobrol sebentar, keluarga Wang memutuskan bahwa pihak lain tidak ada di sini untuk membalas dendam, dan identitas mereka tidak sederhana. Mereka harus menjadi kenalan leluhur mendalam utara mereka. Mereka tiba-tiba merasa lega dan senyuman muncul di wajah mereka. Murid keluarga Wang yang pertama kali salah memahami Dongfang Hauji sebagai musuh telah bersembunyi di tengah kerumunan, hatinya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Yue, R, apakah kamu tidak akan memperkenalkan nenek? Fei Yuting mendarat di samping kedua anak kecil itu dan tersenyum, tetapi ketika dia melihat ke arah kepala keluarga Ning, ada sedikit tanda permusuhan di matanya. Dari cara kedua anak kecil itu memanggil kepala keluarga Ning, dia dan Wang Lin sudah menebak identitas pihak lain. Melihat ini, Little Yue dengan cepat memperkenalkan mereka satu sama lain. Setelah mengetahui bahwa orang-orang ini adalah kultifator dari kuil dewa perang yang diciptakan Ningki, pandangan semua orang terhadap Dongfang Hauji dan yang lainnya berubah. Meskipun Ningki memiliki hubungan darah dengan mereka, semua orang tahu bahwa Ningki tidak pernah berkultifasi di keluarga Wang. Hubungannya dengan keluarga Wang hanya dipertahankan oleh beberapa orang, seperti Wang Lin dan istrinya, Wang Hai, serta Wang Sue yang telah meninggal. Dongfang Hauji dan yang lainnya seratus persen adalah orang kepercayaan Ningki. Akibatnya, keluarga Wang merasa kalah dengan Dongfang Hauji dan yang lainnya. Saudara Ning, terima kasih telah menerima Muting. Wang Lin membungkuk ke arah Tuan Tuan Ning. Melihat hal tersebut, Fei Yuting hanya bisa mengikuti jejak suaminya. Tuan Tuan Ning dengan cepat membantu mereka berdua berdiri. Kalian berdua terlalu sopan. Orang tua ini benar-benar malu. Dia memang agak malu. Ketika dia melihat Wang Muting pingsan di depan rumah Champion Markis, dia tidak banyak bertanya setelah menyelamatkannya. Hal ini menyebabkan putra sulungnya, Ning Hong Tian, memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang Wang Muting. Itu juga karena Namong Yuer, wanita pencemburu itu, menaruh kebenciannya pada Ningki. Pada tahun-tahun itu, kehidupan Ningki di rumah Champion Markis sangat sulit. Hanya setelah budidayanya mulai meningkat, dia perlahan-lahan mengubah hidupnya. Halaman utama keluarga Wang Di dalam aula utama, dengan Wang Lin dan istrinya memimpin, Wang Yan, Wang Zhong, dan Wang Hai duduk di samping. Di seberang mereka duduk Tuan Tuan Ning, Dong Fang Hao Ji, dan yang lainnya. Si Yansin, sebagai perwakilan klan neraka darah di keluarga Wang, juga muncul di aula utama. Adapun Si Yansin, dia saat ini sedang berkultivasi di kolam darah di halaman belakang keluarga Wang. Terakhir kali, dia benar-benar keluar dari budidaya pintu tertutup. Setelah memastikan bahwa klan neraka darah akan tinggal di kota leluhur keluarga Wang dan membentuk aliansi dengan Ningki, dia menyerahkan urusan klan neraka darah kepada Si Yansin. Dapat dikatakan bahwa dia telah menggantikan kaisar ular sebagai patriark baru klan neraka darah. 1826 Leluhur Tua Beisuan Ketika Wang Zhong melihat Ningki memasuki aula, dia segera berdiri dan membungkuk. Si Yansin juga berdiri dari tempat duduknya dengan ekspresi hormat di wajahnya. Wang Yan dan yang lainnya mengetahui tingkat kultivasi Si Yansin. Melihat betapa hormatnya dia terhadap Ningki, mereka sudah menebak-nebak di dalam hati. Untuk dapat membuat master penciptaan delapan kesengsaraan begitu penuh hormat, hanya sembilan kesengsaraan. N. Ningki mengangguk kepada Wang Zhong, lalu memandang Tuan Tuan Ning, membungkuk dan tersenyum, Tuan Tua. Bagus, bagus. Tuan Tuan Ning sudah bertahun-tahun tidak bertemu Ningki. Dia hanya bisa mengetahui situasi terkini Ningki melalui selentingan. Sekarang dia melihat esensi darah Ningki dan mengetahui bahwa bahkan penatua Agung Sugetau dari Sekte Iblis yang menyenangkan bukanlah tandingan Ningki, dia merasa bersyukur. Dongfang Hauji memiliki senyuman di wajahnya. Setiap kali dia melihat Ningki, kekuatan tempur Ningki akan meningkat pesat. Dia sudah terbiasa menguasai. Niu Dazuang, Luo Tianhua, dan Su Hongwen semuanya maju selangkah dan membungkuk hormat kepada Ningki. Di antara ketiganya, kultifasi Niu Dazuang adalah yang paling mendalam, dan dia sudah menjadi pencipta kesengsaraan kedua. Luo Tianhua dan Su Hongwen keduanya adalah pencipta kesengsaraan pertama. N. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Su Hongwen adalah putra kaisar kekaisaran sembilan negara, Su Heng Tau. Ketika dia masih muda, dia bahkan berkelahi dengannya. Ningki harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menang. Omong-omong, bakat Su Hongwen tidak buruk. Tidak mengherankan jika dia menjadi pencipta kesengsaraan pertama setelah beberapa ribu tahun. Menguasai. Ningki berjalan ke arah Mengkingling dan menyapanya dengan hormat. Melihat ini, Si Yansin dan yang lainnya terkejut. Kultifator wanita berpenampilan biasa ini adalah Master Ningbaixuan, selain wajahnya yang sedikit cantik. Bukankah kesenjangan antara tingkat budidaya mereka terlalu besar? Bagi Ningki, bantuan Mengkingling sangat penting dalam jalur kultifasinya. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh Nu Tao di Cloud Rising Sek. Dia tidak akan punya waktu untuk memperkuat budidayanya. Mata Mengkingling bersinar dengan sedikit kepuasan. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Ningki. Akhirnya, dia menepuk bahu Ningki. Setelah menyusul, mata Wang Lin menjadi serius dan dia berkata, Bei Suan, ada berita bahwa Sekte Iblis Gembira mengumpulkan para penggarap dari seluruh dunia. Di mana supremasi Joy Demon? Ningki tertawa. Sepertinya dia tidak bisa pergi. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan telah mengalahkan hampir 50 dinasti surgawi. Saat ini, kemuliaan Iblis Kegembiraan Bahagia sedang bertarung melawan kemuliaan Yuan pembunuh abadi di garis depan bersama pencipta sembilan kesengsaraan lainnya. Kata Wang Lin. Pembunuh abadi yang mulia Yuan membuat mereka bingung. Ningki tersenyum. Menilai dari informasi yang dikumpulkan Wang Lin, Dewa Surgawi Daoyan mungkin sibuk dengan sesuatu dan tidak punya waktu untuk bergerak. Kalau tidak, mengingat kekuatannya, tidak peduli seberapa kuat pembunuh kemuliaan Yuan, dia seharusnya sudah ditekan sekarang. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk menaklukkan 50 dinasti surgawi? Itu sudah mendekati sepersepuluh wilayah daratan tengah. Bei Suan, kamu tidak hanya menyinggung Sekte Iblis Gembira di alam kematian. Selain Sekte Yin Yang dan Kuil Kuno Sembilan Runtuhan, Sekte lain juga akan datang ke alam surgawi saat ini. Mata Wang Lin berkilat karena khawatir. Ini adalah pertama kalinya Wang Yan dan yang lainnya mendengar berita ini. Mereka menarik nafas dalam-dalam lalu tersenyum pahit. Patriark Bei Suan ini benar-benar tahu cara menyinggung perasaan orang. Dia telah menyinggung 5 dari 7 Sekte besar sekaligus. Jika berita ini tersebar, mungkin akan menimbulkan badai. Tidak perlu menghindari mereka. Kali ini, kita tidak perlu menunggu mereka datang kepada kita. Saya akan pergi dan mencari mereka. Dengan Yang Mulia Siling dan Yang Mulia Piton menjaga kota leluhur keluarga Wang, saya bisa beristirahat. Yakin akan keselamatanmu. Ningki tersenyum. Ambil inisiatif untuk menemukannya. Semua orang sedikit terkejut. Menurut mereka, akan lebih aman jika Ningki dan Yang Mulia Siling menjaga kota leluhur keluarga Wang. Bukankah buruk jika mereka mengambil inisiatif menyerang Joyos Joy Demon Fenerate dan yang lainnya. Vena Pilbodi Setelah Ningki kembali ke kota leluhur keluarga Wang, Kaisar Pilbodi membawa semua orang kembali ke Vena Pilbodi. Ketika mereka kembali, mereka menemukan beberapa tamu. Di dalam ruang tamu, Pilbodi dengan tenang menatap salah satu dari mereka. Pilbodi Mengapa kalian berdelapan berkumpul hari ini? Pilbodi Dengan dingin menatap Pilbodi Saya mendengar bahwa Ningbaixuan telah kembali. Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia sudah pernah ke kota surga Widaoyan sekali. Muridku, Pil Sein Bihai mungkin dibunuh olehnya. Dia mengabaikan aturan persatuan alkemis dan menyerang serikat tersebut. Kami berdelapan telah berdiskusi dan memutuskan untuk mengeluarkannya dari persatuan alkemis. Pil Sein Bihai sudah mati. Kaisar Pilbodi sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, Kamu tidak punya bukti apapun. Lebih baik kamu tidak mengatakan hal seperti itu. He he, saya secara pribadi telah mengkonfirmasi masalah ini dengan Raja Abadiniu. Murid saya, Pil Sein Bihai, pergi ke Istana Raja Abadipudu untuk membahas pasokan ramuan di masa depan. Pada akhirnya, Raja Abadipudu tidak hanya menghilang, tapi muridku juga terbunuh di tempat. Selain itu, salah satu dari empat tetua agung penguasa iblis yang gembira, Bagaimana Anda menjelaskan masalah ini? Saya tidak peduli jika Anda diam-diam melakukan sesuatu. Raja Abadiniu dan yang lainnya hanya akan menekan Ning Beixuan demi persatuan alkemis. Mereka tidak akan melibatkan bodi Pil Fein Anda. Namun, mulai sekarang, saya memiliki keputusan akhir dalam semua urusan persatuan alkemis. Tujuh Kaisar Pil lainnya juga menyetujui masalah ini. Kaisar Pil mengamuk api berkata dengan dingin. Jadi, Saudara muda Beixuan benar-benar membunuh empat tetua agung dari sekte setan yang penuh kegembiraan. di mata Pil Emperor Bodhi, Pil Emperor Raging Flame dan yang lainnya mengira dia terkejut dengan apa yang terjadi hari ini. Pil Kaisar Bodhi. Amukan api sedikit mengernyit. Oh, kalian semua datang ke sini hari ini untuk masalah ini. Pantas saja Sugetawa berkata bahwa Anda telah mencapai kesepakatan dengan sekte setan gembira. Tampaknya Anda berencana untuk membiarkan persatuan alkemis yang selalu mempertahankan posisi netral bergabung dengan tujuh sekte besar. Kaisar Pil Bodhi berkata sambil tersenyum. Ini hanya kerjasama, persatuan alkemis akan tetap netral. Kaisar Pil mengamuk api berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya mengerti. Mulai sekarang, urusan persatuan alkemis akan berada di bawah kendali Anda. Apakah Anda ingin menghapus nama saya juga? Kaisar Pil Bodhi berkata sambil tersenyum. Tidak perlu melakukan itu. Karena Pil Emperor Bodhi sangat bijaksana. Kami akan pergi terlebih dahulu. Pil Emperor Raging Flame terkejut. Dia berdiri sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Kaisar Ramuan lainnya juga merasa hal itu aneh. Tapi karena mereka sudah mencapai tujuan mereka, mereka tidak perlu tinggal. He he, jika dia tahu tingkat kultivasi kakak muda saya saat ini dan ada pencipta sembilan kesengsaraan di keluarga Wang, dia mungkin akan datang ke sini hari ini untuk meminta maaf. 1827. Dinasti Langit Liang Utara pada mulanya adalah dinasti langit yang tidak mencolok. Namun, itu telah menjadi target berikutnya dari pembunuh abadi kemuliaan Yuan. Para ahli dari seluruh penjuru telah berkumpul di sana, termasuk lima pencipta sembilan kesengsaraan. Pertempuran sengit sedang terjadi di perbatasan Dinasti Langit Liang Utara dan Dinasti Langit Kuning Hitam. Ada jutaan pembudidaya dari semua tingkat budidaya yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Namun, kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam dan tidak menggunakan Raja Abadi. Pencipta terkuat hanyalah pencipta lima kesengsaraan. Sebab, jika keberadaan tingkat Raja Abadi ke atas dimobilisasi, pasti akan ada tujuh atau delapan pencipta kesengsaraan yang muncul di medan perang. Kalau begitu, tidak akan lama lagi ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh kedua belah pihak, dan mereka melakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Lagi pula, jika sembilan pencipta kesengsaraan benar-benar berperang, seluruh dinasti akan terlibat dan berubah menjadi abu, berubah menjadi reruntuhan. Adapun yang mulia iblis gembira dan yang lainnya, mereka berada di sana hanya sebagai pencegah. Pada saat ini, lima pencipta sembilan kesengsaraan, termasuk yang mulia iblis gembira, berdiri di kehampaan dan menatap dingin ke medan perang di bawah. Namun, pertarungan tersebut berlangsung selama setengah bulan dan berakhir seri. Kedua belah pihak telah kehilangan 30 hingga 40 persen petani mereka. Ratusan ribu mayat pembudidaya tertinggal di medan perang, menyebabkan darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang menyengat menarik perhatian banyak binatang, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka mencoba memanfaatkan situasi ini, mereka pasti akan mati dengan mengenaskan. Apakah menurut kalian itu adalah mayat iblis kemuliaan Yuan atau pembunuh abadi kemuliaan Yuan? Aku tidak bisa menebaknya. Keduanya adalah mayat raja dan aura mereka sangat mirip. Tujuan mereka jelas bukan untuk menaklukkan seluruh benua tengah. Dengan adanya dewa abadi daoyan, mereka tahu bahwa mustahil mencapai tujuan ini. Mayat ki, pembunuh abadi kemuliaan Yuan telah ditekan selama bertahun-tahun. Dia jelas membutuhkan ki mayat segar dalam jumlah besar untuk mengembalikan budidayanya ke puncaknya. Sayangnya, pembunuh abadi daoyan tidak mengambil tindakan. Kita tidak bisa mengalahkan pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan meskipun kita bekerja sama. Kita hanya bisa dipimpin oleh hidung. Setelah penguasa iblis yang gembira dan yang lainnya kembali ke ibu kota abadi dinasti abadi liang utara, mereka duduk di aula besar dengan ekspresi berat. Jika yang mulia enam jalan dan yang mulia sembilan neter tidak dilukai oleh yang mulia pembunuh abadi Yuan di lembah orang mati, mereka mungkin tidak akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Saya khawatir mereka berdua akan mengalami hal yang sama. Telah terinfeksi oleh ki mayat pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk pulih. Kata Raja Iblis Sukacita dengan tenang. Pada saat ini, seorang kultifator bergegas ke aula utama. Lima ahli penciptaan sembilan kesengsaraan, termasuk supremasi iblis Sukacita, memandang ke arah kultifator tersebut bersama-sama. Tatapan dingin mereka membuat penggarap itu menggigil. Raja Iblis. Kultifator ini adalah bawahan Suge Tao, orang yang dibebaskan oleh Ningki untuk mengirim pesan. Setelah melihat Joy Demon Exalt, wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan dan kemarahan. Kenapa kamu begitu bingung? Kata Raja Iblis kegembiraan sambil mengerutkan ke Ning. Ning Beixuan telah kembali ke alam abadi sejati yang misterius. Bahkan tetua agung Sukacita pun mati di tangannya. Kultifator itu berkata dengan suara rendah. Ning Beixuan. Ekspresi Joy Demon Lord sedikit berubah. Ketika sembilan kesengsaraan master penciptaan lainnya mendengar nama ini, mereka ingat bahwa sekte setan gembira telah mengeluarkan perintah yang diinginkan beberapa waktu lalu. Bukankah itu orangnya? Orang ini benar-benar berani muncul dan bahkan membunuh tetua agung dari sekte setan yang penuh kegembiraan. Di mana yang lainnya? Ekspresi Joy Demon Lord menjadi lebih dingin. Selain aku dan beberapa orang lainnya, yang lain tidak berhasil melarikan diri dari alam abadi sejati yang misterius. Jejak ketakutan muncul di mata Kultifator. Baiklah, aku mengerti. Joy Demon Lord mengangguk ringan. Pada saat ini, raungan marah lainnya datang dari luar. Dinasti Langit Suan Huang telah mulai menyerang lagi. Joy, kenapa kamu tidak kembali dan menyelesaikan masalah ini dulu? Kita berempat seharusnya cukup untuk mempertahankan benteng di sini. Penguasa sekte setan hati saat ini tersenyum dan berkata. Kalau begitu, aku harus merepotkan kalian. Joy Demon Lord menangkupkan tinjunya. Ratusan pasar dengan berbagai ukuran berkumpul di pegunungan yang terus-menerus. Itu karena di tengah pegunungan terdapat sekte paling terkenal di benua tengah, salah satu dari tujuh sekte besar, sekte setan gembira. Untuk sekte teratas seperti ini, akan ada banyak kekuatan pendukung dan pasar di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka mengandalkan sumber daya budidaya yang dibocorkan oleh para penggarap sekte setan gembira. Pada saat ini, ada sekelompok kultifator muda, baik itu alam dando, alam kehidupan abadi, atau alam fase hukum, sedang menuju ke gerbang gunung sekte setan gembira. Mulai sekarang, selama kita bisa melewati 18 tahap, kita akan memiliki kesempatan untuk diterima oleh Joyful Demon Sek. Saat ini, setiap orang harus saling membantu karena tidak ada yang bisa menjamin di tahap mana mereka akan terjebak. Pendatang baru, apakah kamu mengerti? Seorang kultifator alam fase Dharma sempurna memandang Ningki dan sedikit mengernyit karena ketidakpuasan. Yang lain sangat menghormatinya, memanggilnya kakak laki-laki. Hanya orang ini, meskipun budidayanya agak tak terduga, namun hanya berbicara sedikit. Saat berbicara dengannya, dia pada dasarnya hanya mengangguk atau menggelengkan kepalanya, membuat orang lain merasa bahwa dia agak sombong. Jika bukan karena tingkat kesulitan dari delapan belas pos pemeriksaan ini terlalu tinggi, dan Ningki tampaknya memiliki potensi, dia sudah lama menyuruh Ningki untuk enyahlah. Ya, Ningki mengangguk sedikit, tapi matanya mengamati delapan belas tahap. Kesulitan setiap tahap beberapa kali lebih tinggi dari tahap sebelumnya. Ada jejak aura pada mereka yang cukup familiar bagi Ningki. Jelas sekali, delapan belas tahapan ini diatur secara pribadi oleh Yang Mulia Iblis Kegembiraan. Mereka menempuh jarak puluhan ribu mil, dan sekte setan gembira berada di tengahnya. Sialan, aku akan mencari kesempatan untuk melemparkannya ke sini nanti. Jejak kemarahan melintas di mata kultifator alam fase Dharma yang sempurna, tetapi dia tampak sangat tenang di permukaan. Kemudian, di bawah kepemimpinannya, semua orang mulai melewati tahapan tersebut. Awalnya sangat mulus, dan mereka bekerja sama untuk melewati tahap ke-9. Namun, ketika sampai pada tahap ke-10, bahkan kultifator alam fase Dharma sempurna pun kehabisan akal. Tidak peduli apa, dia tidak tahu apa kunci untuk melewati panggung itu. Ketika dia memutar otak, dia melihat Ningki sepertinya berada di sini untuk tur jalan-jalan. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi tidak senang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Sejak awal, kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu malas. Apakah kamu berpikir untuk menggunakan kami sepenuhnya untuk melewati 18 tahap? Semua orang sudah marah karena terjebak pada tahap ini. Ketika mereka mendengar ini, mereka langsung menatap Ningki dengan mata tidak ramah. Ningki tersenyum dan dengan lembut menamparkan telapak tangannya. Penghalang tahap ini langsung terkoyak. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka langsung tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Tahap ini dilewati begitu saja. Jadi kuncinya ada di sini. Dia pasti kucing buta yang menabrak tikus mati, kan? 1828. Membunuh. 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 Tingkat ke-11. Hanya tujuh tingkat lagi untuk mencapai gerbang gunung Joyful Demon's Sake. Para kultifator menjadi sangat bersemangat dan terus mencari poin-poin penting dari level ini, memikirkan bagaimana cara melewatinya. Tentu saja, beberapa orang memusatkan perhatian mereka pada Ningki karena mereka curiga Ningki tidak lulus level karena keberuntungan. Adik, kamu berhasil mencapai tingkat ke-11 bersama kami, tapi sepertinya kami tidak tahu bagaimana cara memanggilmu. Kultifator di alam kesempurnaan agung berjalan ke arah Ningki sambil tersenyum. Ketika dia melirik Ningki, ekspresi jijik melintas di matanya. Kenapa kita harus saling kenal? Mungkin sebentar lagi kamu akan tahu namaku. Ningki berkata dengan lemah. Kemudian, dia berbalik dan melihat formasi. Dia merasa cara pembentukannya agak aneh. Tampaknya tidak sesuai dengan daratan tengah. Ningki menduga formasi ini mungkin berasal dari penjara abadi. Kemungkinan besar Joyful Demon Exalted tidak hanya mendapatkan Joyful Demon God, tapi juga banyak hal lainnya. Ada apa dengan kesombongan itu? Berengsek. Ekspresi kemarahan melintas di mata kultifator di alam kesempurnaan agung. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Ningki memberikan tamparan ringan dan suara pecahan kaca terdengar. Level ini dilewati lagi. Hai. Banyak orang menghirup udara dingin dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Jika pertama kali adalah keberuntungan, maka kali ini pasti bukan keberuntungan. Untuk melewati level tersebut dengan mudah, kultifasi dan penglihatannya pasti telah mencapai level yang sangat menakutkan. Kultifator di alam kesempurnaan agung sedikit terkejut. Lalu, dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian, dia memasuki level berikutnya bersama yang lainnya. Mereka tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam dan tidak berjalan sembarangan. Sebaliknya, mereka melihat ke arah Ningki. Ningki berjalan berkeliling dan melihat formasi level ini. Lalu, Ningki tidak mengecewakan mereka. Dia memberikan tamparan ringan lagi dan melewati level tersebut. Kali ini, cara mereka memandang Ningki sangat berbeda dari sebelumnya. Ada kekaguman, rasa hormat, kecurigaan, dan keterkejutan. Siapa orang ini? Tujuannya datang ke sini jelas sama dengan kita semua. Dia ingin bergabung dengan Joyful Demon Sack. Dengan kecepatan ini, saya khawatir kemungkinan besar dia akan berhasil. Sedikit kecemburuan melintas di mata kultifator karakteristik Dharma yang sempurna. Namun, dia tidak cukup bodoh untuk memprovokasi Ningki saat ini. Sebaliknya, dia mengikuti di belakang Ningki dengan diam-diam bersama orang lain. Tak lama kemudian, Ningki menyelesaikan semua delapan belas pos pemeriksaan. Semua orang merasakan mata mereka bersinar ketika gunung abadi yang samar-samar terlihat di awan muncul di hadapan mereka. Siapa itu? Beraninya mereka menerobos formasi pelindung dari sekte iblis kegembiraanku. Raungan keras terdengar saat beberapa lelaki tua dengan aura menakutkan melesat ke udara. Mereka berdiri di udara dan memandang kerumunan dari atas. Kemarahan di mata mereka seperti gunung berapi yang akan meletus. Bukankah aku harus menghancurkan formasi untuk mengakui dia sebagai tuanku? Semua orang bingung dan tanpa sadar berbalik, hanya untuk melihat pemandangan yang membuat mereka terkesiap. Sejauh yang mereka bisa lihat, formasi itu tidak terlihat. Dari sini, mereka dapat dengan mudah melihat titik awal gunung tersebut. Mereka juga dapat melihat banyak pembudidaya terbang dan memandang mereka dengan bingung. Dia tidak merusak formasi. Dia langsung menghancurkannya. Semua orang memandang Ningki dengan tidak percaya. Jejak ketakutan muncul di hati mereka. Untuk memiliki cara seperti itu dan dengan sengaja menghancurkan formasi Joyful Demon Sack, orang ini setidaknya harus menjadi Raja Abadi. Kultifator karakteristik Dharma Sempurna yang sebelumnya mengejek Ningki merasa ketakutan. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia mengertakkan gigi dan melangkah maju. Dia menunjuk ke arah Ningki dan berkata, Senior, dialah yang merusak formasi di sini. Swosh, swosh, swosh. Tatapan beberapa lelaki tua terfokus pada Ningki. Salah satu dari mereka berkata dengan wajah dingin, Siapa namamu? Apa niat Anda menghancurkan formasi pelindung kami? Bukankah para penggarap sekte iblis kegembiraanmu berjuang menuju gerbang keluarga Wang beberapa waktu lalu? Anda menyegel kota leluhur keluarga Wang dan melarang para penggarap masuk atau keluar. Hari ini, saya berencana untuk meniru Anda. Bagaimana menurutmu? Ningki tersenyum tipis. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung terdiam. Jejak keterkejutan muncul di mata beberapa petani. Setelah berpikir dengan hati-hati, mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Ningki dengan mata penuh ketakutan. Mungkinkah orang ini adalah Ningbaixuan, yang diinginkan oleh Joyful Demon Sack? Kultifator karakteristik Dharma Sempurna yang menunjuk ke Ningki sebelumnya juga menebak ini. Tubuhnya bergetar tak terkendali saat dia memandang Ningki dengan tercengang. Kamu adalah Ningbaixuan. Ekspresi beberapa lelaki tua berubah saat mereka memandang Ningki dengan ngeri. Saat berikutnya, mereka berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Mereka sudah mengetahui apa yang terjadi di kota leluhur keluarga Wang. Bahkan Zuge Tao telah mati di tangan Ningki. Beraninya mereka tetap berada di depan Ningki. Ingin pergi. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Dengan berpikir, Ki Abadi yang perkasa itu seperti tali, menjebak beberapa lelaki tua di tempat, membuat mereka tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, semua orang hanya merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka. Kemudian, Ningki langsung mencabut gunung terjal di kejauhan. Mereka melihat Ningki mengukir beberapa kali dengan tangan kosong, dan gunung itu menjadi lempengan batu setinggi ratusan kaki. Ningki menikamnya dengan keras ke tanah. Kemudian, Ningki meraih beberapa lelaki tua itu dan menggunakan mereka sebagai kuas untuk menulis beberapa karakter berwarna merah darah yang menyayat hati di tablet batu. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk atau keluar dari sekte iblis kegembiraan. Siapapun yang melanggar ini akan dibunuh, 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 dibunuh. Ketika dia menulis tanda seru merah terang terakhir, darah beberapa lelaki tua di tangan Ningki sudah mengalir keluar. Tanda serunya baru ditulis setengahnya, masih ada satu titik yang hilang. Ningki dengan santai melemparkan mayat mereka ke tanah. Matanya tertuju pada kultifator rilem manifestasi hukum sempurna yang menunjukkannya. Pihak lain sepertinya menyadari niat Ningki dan berlutut ketakutan. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk memohon belas kasihan, Ningki sudah muncul di belakangnya dan meraih lehernya. Dengan memutar lengannya, penggarap itu menabrak tablet batu seperti bola meriam, mendarat tepat di bawah tanda seru yang belum selesai. Dengan puff, dia berubah menjadi tumpukan daging cincang, menggantikan titik yang hilang di bawah tanda seru. Semua orang hanya merasakan aura mengerikan datang ke arah mereka. Kata-kata itu ditulis dengan darah sang pencipta. Tujuh kata, bunuh, berwarna merah cerah. Bahkan sebelum mereka mendekat, niat membunuh pada mereka telah membuat kaki beberapa penggarap alam dodan dan kehidupan abadi tingkat rendah menjadi lemah. Ningki terbang ke atas tablet batu, duduk bersilah, dan menutup matanya untuk tidur siang. Satu orang melawan satu sekte. Dan salah satu dari tujuh sekte besar, sekte setan gembira. Bukankah orang ini takut akan kembalinya yang mulia iblis gembira? 1829. Apa yang terjadi di gerbang gunung? Keributan yang disebabkan oleh Ningki segera diketahui oleh para penggarap di sekte iblis yang menyenangkan. Entah itu murid luar, murid dalam, murid penerus, atau penatua diaken, mereka semua terbang keluar dan menatap tablet batu itu dengan kaget. Dari sudut pandang mereka, mereka tidak dapat melihat kata-kata berdarah di loh batu, tetapi mereka yakin bahwa tidak ada loh batu seperti itu di pintu masuk sekte sebelum hari ini. Eh, formasi penjaga gunung hancur. Beberapa tetua memperhatikan bahwa formasi susunan telah dihancurkan, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Siapakah sosok di loh batu itu? Ye Zichen bertanya, beraninya kamu menimbulkan masalah di Joyful Demon Sek kami? Saya tidak berpikir para tetua akan melepaskannya. Mata banyak murid sekte luar tertuju pada punggung Ningki, dan kilatan dingin melintas di mata mereka. Meskipun status mereka di Joyous Demon Sek tidak terlalu tinggi, hanya sedikit lebih tinggi dari para tukang itu, Joyous Demon Sek adalah salah satu dari tujuh sekte besar di dunia. Selama mereka mengenakan jubah yang dikeluarkan oleh sekte tersebut, bahkan mereka yang memiliki kultivasi tinggi pun tidak akan berani menyinggung mereka. Seiring waktu, dari tukang hingga tetua, setiap kultivator memiliki rasa hormat terhadap sekte tersebut, dan mereka tidak dapat mentolerir orang lain yang menghancurkannya. Para kultivator di bawah semuanya bersemangat, tetapi beberapa tetua kesengsaraan ketujuh dengan tingkat kultivasi tertinggi saling memandang dengan ekspresi serius. Formasi pelindung selalu dijaga oleh beberapa tetua. Sekarang aura para tetua itu telah menghilang tanpa jejak, mungkinkah mereka telah dibunuh oleh orang ini? Kultivasi mereka hanya sedikit lebih lemah dari kita. Bagaimana mereka bisa mati tanpa suara? Bisakah kamu melihat kultivasi orang ini? Petik 2. Aku tidak bisa melihat menembusnya. Sedihnya, tetua Sugetau telah meninggal dan tiga tetua lainnya tidak dapat ditemukan. Raja Penguasa Iblis juga berada di dinasti Abadi Liang Utara. Dapat dikatakan bahwa sekte Iblis gembira kita sangat lemah. Namun sekarang, hal seperti itu terjadi. Tiba-tiba terjadi. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menguji airnya? Kamu akan pergi. Petik 2. Pergi dan mintalah Penguasa Iblis kecil untuk keluar dari pengasingan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan berani menyerang Penguasa Iblis kecil. Tidak buruk. Setelah berdiskusi, seseorang segera terbang menuju area terlarang dari Joyful Finsec. Di sana, murid pribadi Fin Supremacy Joyful, Wu Chongxian, yang memiliki gelar Little Fin Supremacy, sedang mengasingkan diri. Dia sedang bersiap untuk menerobos belenggu wilayahnya dan mencapai alam kesengsaraan ke-8. Semakin banyak petani yang terbang. Banyak pembudidaya yang bersemangat ketika mereka menemukan bahwa formasi telah hilang. Mereka ingin pergi langsung ke gerbang gunung Sekte Setan Gembira untuk magang pada mereka. Namun ketika mereka melihat kata-kata di loh batu, mereka langsung menghentikan langkahnya dan tidak berani maju. Namun, meski ada orang yang takut, secara alami ada juga kultifator yang tidak percaya pada ajaran sesat. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar dari Sekte Iblis Kegembiraan. Bunuh, bunuh, bunuh siapa saja yang tidak taat. Lelucon yang luar biasa, saya tidak percaya. Bagaimana Sekte Setan Gembira yang bermartabat bisa diblokir di pintu seperti ini? Jika kamu tidak punya nyali untuk pergi, maka aku akan pergi. Anda ingin bergabung dengan Joyful Demon Sek dengan penampilan menyedihkan Anda. Ci! Seorang pria kekar yang nakal mencibir dan berjalan menuju Sekte Iblis yang menyenangkan sendirian. Dia telah memperhatikan Ningki dari sudut matanya dan kehendak Tuhan. Selama Ningki bergerak, dia akan dapat bereaksi dengan segera. Semua orang memandang pria kekar itu dengan gugup. Mata mereka tertuju pada kakinya karena dia akan melangkah hil loh batu. Haha! Anda menggertak! Pria kekar itu maju selangkah dan segera menarik kembali kakinya. Lalu, dia memandang Ningki dengan waspada. Melihat Ningki tidak menanggapi, dia tidak bisa menahan cibiran. Kemudian, dia bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya yang menembus langit ke arah Joyful Demon Sek. Semua orang menatap kosong pada pemandangan ini. Tepat ketika mereka mengira Ningki benar-benar menggertak, Ningki, yang matanya terpejam, tiba-tiba membuka tangannya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Energi spiritual abadi yang tak berbentuk berubah menjadi telapak tangan besar, meraih pria berotot itu dan menariknya ke depan Ningki. Iya, senior, aku. Pria kekar itu memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia bukan seorang kultifator biasa, tetapi pencipta empat kesengsaraan. Dia bisa dianggap sebagai dewa yang sempurna. Itu sebabnya dia tidak takut pada Ningki. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan ditekan oleh Ningki dalam sekejap mata. Tubuhnya disegel oleh aura yang menakutkan, dan dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan penciptaan di tubuhnya sama sekali. Ningki tersenyum padanya. Ki abadi yang telah berubah menjadi telapak tangan besar meraih pria kekar itu dan membantingnya ke tablet batu. Seketika, tulang dan dagingnya hancur, dan ia menjadi tumpukan daging busuk yang tidak terlihat sama sekali. Mati, mati. Ini benar-benar membunuh, membunuh, membunuh. Beberapa petani menarik kembali kaki mereka dengan kesal. Mereka sangat ketakutan. Untungnya, ada orang bodoh yang memverifikasi kata-kata di tablet batu untuk mereka. Setelah pria kekar itu meninggal, tidak ada penggarap lain yang berani menantang kata-kata di loh batu. Mereka berdiri di tempat dan menunggu perkembangan selanjutnya. Semakin banyak petani terbang setelah mendengar keributan di sini. Bahkan ada yang menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan berita tersebut. Mereka tidak takut masalah ini menjadi lebih besar, tetapi mereka takut hal itu tidak akan menjadi cukup besar. Banyak kultifator ingin bergabung dengan Joyful Demon Sek. Tentu saja, ada juga beberapa penggarap yang membenci sekte setan gembira. Mereka sedikit banyak menderita kerugian di tangan para penggarap sekte setan gembira. Sekarang ada pertunjukan yang harus ditonton, mereka tentu saja mengundang teman-temannya untuk datang dan menonton. Area terlarang di Joyful Demon Sek. Jika Ningki melihat tempat ini, dia pasti akan menghela nafas. Karena tempat ini seperti legenda tertentu di bumi, genangan anggur dan hutan daging. Anggur dalam jumlah tak terbatas dan kultifator perempuan mengelilingi kultifator laki-laki setengah telanjang, membuat segala macam gerakan menggoda. Namun, kultifator laki-laki tetap bergeming. Matanya tertutup rapat, dan aura samar dihembuskan dari mulutnya dan dihirup melalui hidung, mengulangi siklus tersebut. Tetua balai urusan dalam negeri Siongze meminta bertemu dengan penguasa iblis kecil. Suara nyaring terdengar dari luar area terlarang. Tetapi jika seseorang mendengarkan dengan cermat, dia akan melihat sedikit kepanikan dalam suaranya. Kultifator muda itu sedikit mengernyit. Lalu, dia perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, keindahan dan anggur di sekitarnya langsung berubah menjadi cahaya putih yang terdistorsi dan terbang ke tujuh lubangnya. Silakan masuk. Wu Chong Sian berkata dengan ringan. Sesosok terbang ke area terlarang dan mendarat di depan Wu Chong Sian. Siongze adalah pencipta tujuh kesengsaraan, namun dia sangat menghormati Wu Chong Sian yang juga pencipta tujuh kesengsaraan. Elder Siong, apa yang membuatmu datang ke sini secara pribadi? Wu Chong Sian bertanya. Seperti ini. Siongze menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Ketika dia mendengar bahwa sebuah tablet batu aneh muncul di depan gerbang gunung sekte setan gembira, bahwa formasi pertahanan sekte tersebut telah rusak, dan bahwa para tetua yang menjaga formasi tersebut hilang, mata Wu Chong Sian langsung menjadi dingin. Apakah kamu tahu dari mana orang ini berasal? Aku tidak tahu. Siongze berkata dengan suara rendah. Jika itu masalahnya, aku akan pergi bersamamu. Kebetulan, fisik seribu iblisku baru saja terbentuk, dan aku memerlukan subjek ujian. 1830. Saya mendengar bahwa orang di Prasasti itu adalah Ningbaixuan. Itu benar. Sepertinya sekte iblis kegembiraan memprovokasi orang gila kali ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa sekte iblis kegembiraan adalah salah satu sekte yang tidak lolos? Beberapa sekte yang tidak lolos seringkali diserang oleh musuh-musuhnya setelah mereka menyinggung perasaannya. Mereka kemudian akan memblokir pintu mereka selama bertahun-tahun hanya untuk melampiaskan kemarahan mereka dan memberi tahu para penggarap lainnya tentang hal itu. Dengan begitu, mereka akan bisa mendapatkan kembali wajah mereka meskipun pada akhirnya mereka tidak menghabisi pihak lain. Namun hal seperti ini sering terjadi pada sekte yang tidak memiliki peringkat. Sekte kelas dua yang sedikit lebih kuat memiliki keberadaan tingkat raja abadi di sekte mereka, dan jarang sekali mereka diblokir oleh orang-orang, apalagi sekte terkemuka seperti sekte setan sukacita. Semakin banyak petani berkumpul di sini. Ratusan pasar menjadi kosong. Ratusan ribu mata tertuju pada Ningki. Ada yang kaget, ada pula yang penasaran. Ningki memejamkan mata dan duduk di atas Prasasti dengan tangan di atas lutut. Tiba-tiba, beberapa sosok terbang keluar dari Joyful Demon Sek. Perhatian semua orang tertuju pada mereka. Wu Chong Sian memimpin. Di belakangnya ada lima orang tua yang juga telah mengalami tujuh kesengsaraan. Wu Chong Sian terbang ke depan Prasasti dan melihat baris kata berwarna merah darah. Setelah hening beberapa saat, dia memandang Ningki. Karena kamu memiliki dendam terhadap sekte iblis kegembiraan, apakah kamu berani memberi tahu kami namamu? Siapa kamu? Apakah anda bertanggung jawab atas sekte setan yang menyenangkan? Ningki membuka matanya perlahan dan tersenyum. Mata Wu Chong Sian berkilat dingin. Saya Wu Chong Sian. Penguasa setan kecil, Wu Chong Sian. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut ketika mendengar nama itu. Mereka sudah lama berada di sini dan pernah mendengar tentang murid pribadi Joyful Demon Sovereign, Wu Chong Sian, yang juga dikenal sebagai Little Demon Sovereign. Dikatakan bahwa orang ini sangat berbakat. Dia baru berkultivasi sekitar sepuluh ribu tahun dan sudah menjadi pencipta tujuh kesengsaraan. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi pencipta sembilan kesengsaraan di masa depan dan mengambil alih sekte setan yang menyenangkan. Wu Chong Sian, belum pernah mendengar tentang dia. Kalian harus kembali. Ningki melambaikan tangannya. Sombong sekali. Para tetua dari sekte setan gembira tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat ketika mereka melihat sikap Ningki dan kata-kata berwarna merah darah di prasasti itu. Kamu belum memberitahu kami namamu. Wu Chong Sian berkata dengan dingin. Ningbei Xuan. Ningki berkata dengan ringan. Kamu adalah Ningbei Xuan. Kamu membawa labu kegembiraan bersamamu. Ekspresi Wu Chong Sian sedikit berubah. Para tetua dari sekte setan gembira di belakangnya merasa ngeri. Benar. Kamu menginginkannya. Ningki tersenyum dan mengeluarkan labu iblis pembunuh abadi. Dia meletakkannya di sampingnya dan berkata, Jika kamu menginginkannya, datang dan ambil sendiri. Jika kamu bisa, aku akan memberikannya kepadamu. Labu iblis pembunuh abadi apa? Itu labu iblis yang menyenangkan. Wu Chong Sian berteriak dengan dingin. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Ningki. Dia memandang Ningki dengan merendahkan. Matanya menunjukkan sedikit ejekan. Penguasa iblis kecil, kembalilah. Para tetua dari sekte setan gembira berteriak dengan cemas. Mereka telah menerima kabar bahwa Zugetau dibunuh oleh Ningki. Jelas sekali, kecakapan pertempuran Ningki jelas berada di atas kesengsaraan kedelapan. Namun, Wu Chong Sian sedang mengasingkan diri, jadi mereka tidak punya waktu untuk memberitahu dia kabar tersebut. Mata Wu Chong Sian berkilat dingin ketika dia mendengar teriakan para tetua. Dia mengabaikan mereka dan mengulurkan tangannya. Labu iblis pembunuh abadi segera terbang ke tangannya. Mata Wu Chong Sian dipenuhi dengan kegembiraan dan dia menamparkan kepala Ningki. Melihat ini, semua orang menahan nafas dan melihat pemandangan itu dengan gugup. Di mata mereka, Wu Chong Sian adalah penguasa iblis kecil dari sekte iblis yang menyenangkan, dan kekuatannya telah melampaui raja abadi pada umumnya. Tapi Ningki tidak bereaksi apapun dari awal hingga akhir, dan kemungkinan besar dia akan terbunuh hanya dengan satu tamparan. Namun, ketika telapak tangan Wu Chong Sian berada satu inci dari belakang kepala Ningki, dia berhenti. Dia melihat telapak tangan yang memegang pergelangan tangannya dengan tidak percaya. Kekuatanmu terlalu lemah, kultifasimu tidak buruk. Kamu punya tempat di antara generasi muda. Namun, dibandingkan dengan Kaisar Guntur, Dewa Tersembunyi Abadi, Sein Yan, dan kamu, kamu masih jauh tertinggal. Tidak heran, yang mulia iblis gembira sendiri bukanlah seorang ahli. Paling-paling, dia adalah seorang jenius kelas tiga. Wajar baginya untuk membina seorang jenius kelas tiga seperti Anda. Ningki tertawa ringan. Kaisar Guntur, Dewa Tersembunyi Abadi, dan Sein Yan. Anda pernah bertemu mereka sebelumnya? Mata Wuchong Sian berkilat ngeri. Ketiga orang ini adalah target yang ingin ia lewati siang dan malam. Namun, dari mulut pihak lain, sepertinya begitu sederhana. Beberapa tetua dari sekte setan gembira tampak cemas. Mereka saling memandang dan menyerang Ningki pada saat bersamaan. Jika Wuchong Sian mati di tangan Ningki, ketika yang mulia iblis kegembiraan kembali ke sekte, nasib mereka tidak akan lebih baik daripada kematian. Saya tidak hanya pernah bertemu mereka sebelumnya, tetapi saya juga mengirim mereka ke surga barat. Bibir Ningki sedikit melengkung. Di depan ratusan ribu pembudidaya yang hadir, dia meraih Wuchong Sian yang ketakutan dan melemparkannya langsung ke para tetua dari sekte setan gembira yang terbang ke arahnya. Ledakan. Mereka tertangkap basah dan dilempar oleh Wuchong Sian. Namun cedera tersebut tidak berakibat fatal. Sesaat kemudian, sebelum mereka sempat bereaksi, seberkas cahaya pedang melintas di udara. Kemudian, baik itu para penggarap di dekatnya atau para penggarap dari sekte iblis kegembiraan, selama mereka memperhatikan, mereka semua melihat hujan darah di langit. Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah bersama darah. Pembunuhan instan. Hingga kematiannya, Wuchong Sian tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan tubuh seribu iblis yang baru saja berhasil ia kembangkan. Ses. Para pembudidaya yang hadir menatap kosong ketumpukan daging cincang di tanah. Setelah sadar, mereka semua tersentak dan memandang Ningki, tercengang. Ningbaixuan sebenarnya sangat kuat. Bahkan yang mulia setan kecil terbunuh. Kultivasi lima tetua juga tidak rendah. Mereka setidaknya adalah pencipta tujuh kesengsaraan. Termasuk yang mulia setan kecil, total ada enam pencipta tujuh kesengsaraan. Bagaimana mungkin mereka tidak mampu menahan satu serangan pun dari Ningbaixuan. Yang mulia setan kecil sudah mati. Para tetua juga sudah mati. Apa yang terjadi? Para penggarap Joyful Demon Sek tidak mau mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua mengucek mata dan merasa ketakutan. Sebagai salah satu dari tujuh sekte besar, sekte setan gembira selalu menjadi pihak yang bertarung melawan sekte lain. Tidak ada yang berani membunuh para penggarap Joyful Demon Sek di depan semua orang. Pada akhirnya, enam penggarap Joyful Demon Sek terbunuh. Ningki tersenyum dan menutup matanya lagi, seolah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!